Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan singkat HKBP Denpasar dalam edisi 10 November 2023. Saya yakin dan percaya, dimanapun Anda berada mendengarkan renungan ini, selalu dalam dindungan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, alangkah baiknya kita mendengar sebuah lagu pujian berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yesus Kristus. 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 Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini Sebelum kita memulai aktivitas kita terambil dari surat Paulus Ke Jemaat Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22 Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Bapak ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Rasul Paulus mengingatkan Jemaat yang ada di Roma Tentang bahayanya menjadi hamba dosa Rasul Paulus berkata bahwa orang yang sudah terikat oleh dosa Cenderung selalu taat seturut apa kehendak dosa itu sendiri Memang orang yang sudah menjadi hamba dosa Sulit dan susah keluar dari perhambaan dosa itu sendiri Dia cenderung melakukan sesuai keinginan daging Cenderung memikirkan kenikmatan duniawi Selalu menang sendiri Tanpa peduli menjaga perasaan orang lain Sikat sana, sikat sini Yang penting saya senang Yang penting saya untung Dan Rasul Paulus mengingatkan Jemaat di Roma Bahwa menjadi hamba dosa itu sendiri Kesudahannya adalah kematian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Begitu kuatnya ikatan dosa itu Begitu kuatnya pengaruh dosa itu terhadap aspek kehidupan kita Seolah kita sudah dijerat oleh nikmatnya tawaran dunia ini Sehingga sulit dan susah untuk meninggalkannya Sadar atau tidak Kita sudah dibelenggu Dan selalu berada di bawah pengaruh dan hamba dosa itu sendiri Lalu pertanyaannya sekarang Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Supaya kita lepas dari jerat perhambaan dosa itu Rasul Paulus berkata Kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa itu sendiri Dan menjadi hamba Allah Dan sebagai kesudahannya Ialah hidup yang kekal Kita sudah diberikan kemerdekaan yang cuma-cuma dari Tuhan kita Bapak Ibu Saudara Terkasih Kita memang sudah merdeka Kita memang sudah lepas dari belenggu dosa Tapi apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak Memang kita sudah merdeka Tapi yang sulit ialah memelihara kemerdekaan itu sendiri Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini Kita tidak lepas dari segala tawaran dunia ini Kita selalu dikelilingi oleh nikmatnya Kesenangan dunia ini Tapi kalau kita taat dan selalu berserah ke Allah yang maha kuasa Maka semuanya itu berada di bawah pengaruh kita Tetaplah lawan pengaruh si iblis Dengan selalu taat, berdoa Taat beribadah Dan taat membaca firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Terkasih Biarlah firman ini menjadi Keyakinan kita untuk menjalani Aktivitas hari-hari kita Di hari ini Di pagi hari ini Oleh sebab itu Saudara Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Marilah kita berdoa Bapak di surga Bapak yang maha kuasa Terima kasih ya Tuhan Engkau telah memerdekakan kami dari dosa Engkau telah melepaskan kami dari jerat-jerat dosa Oleh sebab itu ya Tuhan Walaupun kami menjalani hidup kami di hari-hari yang akan datang Banyak sekali godaan dunia ini Banyak sekali iblis yang mau mencobai kami Tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap selalu berada Di sisi kami Untuk menjalani hidup kami Di hari-hari yang akan datang Beri kami kekuatannya Tuhan Untuk menjalani hidup kami Dan kami yakin dan percaya Bahwa Engkau selalu membimbing kami Dimanapun kami berada Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami ya Bapak Yang kami naikkan Melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu Saudara terkasih Demikianlah firman Tuhan Selamat menjalani efektivitas hari ini Tuhan memberkati Amin Terima kasih ya Tuhan 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 Terima kasih.